Seperti yang kita ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempunyai tugas yang berkaitan dengan tindakan korupsi di Indonesia. Mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penjagaan tindakan korupsi. Kali ini mereka melakukan tindakan penjagaan korupsi yang tak biasa. Bukan dengan seminar atau sosialisasi, tetapi dengan mendongeng kepada anak-anak. Saud Sitomorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menyisipkan 9 nilai integritas KPK lewat dongeng pada anak-anak di Bantul, Yogyakarta. Saud Sitomorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menyisipkan 10 nilai integritas KPK lewat dongeng pada anak-anak di Indonesia. Mandiri, kemudian disiplin. Siapa yang tidak disiplin? Ayo. Harus disiplin supaya jadi orang bisa melawan orang-orang yang jahat. Jadi, jujur, peduli, mandiri, tahu jawab, sederhana, berani dan adil, itulah angka diri. Bahwa integritas itu menjadi persoalan penting bangsa kita. Banyak orang sekarang ucapan, pikiran, dan tindakannya nggak sama. Ngomongnya A, pikirnya B, tindakannya C gitu ya. Hari ini kita hadir disini, ingin membangun integritas sehingga orang ucapan, pikiran, dan tindakannya sama. Bahwa kejahatan itu masih kuat. Maka kita semua, terutama anak-anak, mari kita jadi pahlawan untuk melawan kejahat. Cerita-cerita pahlawan banyak dari dok. Sedari kecil, kita banyak menyerap cerita-cerita tentang bagaimana memperjuangkan kebaikan yang tidak gampang rupanya. Semoga masa depan Indonesia lebih baik di tangan anak-anak semuanya. Terima kasih telah menonton!